Sudara uang sebesar 200 juta rupiah yang disimpan di dalam kardus oleh seorang warga raib dibawa kabur pencuri. Korban menduga pencuri adalah pegawainya karena kondisi rumah tidak ada yang rusak. Salah satu rumah warga di Jalan Mujahidin, Kelurahan Bukit Kecil di Satroni Pencuri. Polisi telah menggelar olah TKP dan meminta keterangan saksi dan korban. Saat olah TKP, polisi tidak menemukan pintu atau jendela rumah korban yang rusak. Pemilik rumah menduga pelaku pencurian adalah pegawainya karena pegawainya tidak masuk kerja pasca uang korban hilang. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian hingga 200 juta rupiah. Uang itu di posisi di dalam kardus? Iya, dalam kardus ini dan sampai ini. Berapa total uangnya itu? Berkurang 200 juta rupiah. Itu uang itu, uang untuk setoran apa gimana, Kak? Ah, uang bisa lalu? Uang untuk setoran ini? Untuk setoran segera pagi, untuk setoran rokok. Uang untuk setoran ini? Sampai jumpa. Sampai jumpa.